Intro Sebelum ke video bagi kalian yang ngakunya fans Manchester United atau fans dari Liverpool Jangan lupa untuk kunjungi channel partner kami GGMU berita Manchester United hari ini dan juga INWA berita Liverpool hari ini Jangan lupa untuk di subscribe ya sob Viva terhadap 3 pemain masuk The Best Viva Men's Player 2021 The Best Viva adalah penghargaan tandaan versi Viva untuk beberapa kategori Tentu kategori pemain terbaik pria masih menjadi yang paling menarik Karena ada banyak nama top yang bersaing Seperti biasa, Viva melakukan penyaringan pemain terbaik secara bertahap Sebelumnya ada 11 nomina untuk pria terbaik Dan kini mengerucut menjadi 3 pemain saja Nama-nama yang sudah gegur adalah Karim Bin Zema, Kevin O'Brien, Erling Haaland, Jorginho, Ngo Lekante, Kylian Mbappe, Neymar, dan Cristiano Ronaldo Nama Lewandowski, Messi, dan Mohamed Salah Dianggap sebagai 3 pemain yang layak untuk menjadi finalis Ketikanya dinilai telah menjalani 1 tahun terakhir dengan cukup api Pemenang nanti ditentukan berdasarkan pemengutan suara yang sebenarnya sudah dikelar di akhir tahun yang lalu Meski begitu, nama pemenang baru akan diumumkan di acara yang dihelat pada tanggal 17 Januari mendatang Jika bicara soal angka, Lewandowski jelas unggul Namun jika pertimbangannya adalah pengaruh untuk tim Messi menjadi sangat sulit diabaikan Tottenham Teransam Kehilangan Song Yong Bin Hingga Akhir Januari Tottenham Mas Burs Teransam Kehilangan Song Yong Bin Hingga Akhir Bulan Ini Pemain asal Korea Selatan tersebut harus menepi akibat mengalami cedera otot Song Yong Bin mengalami masalah pada ototnya saat Tottenham Kalkosong 2 dari Chelsea di Stempo Bridge Padahal laga pertama semi-final piala Liga Inggris Di laga tersebut Song hanya tampil sebagai starter Dan bermain selama 79 menit sebelum digantikan oleh Giovanni Lo Celso Manager Tottenham yaitu Antonio Conte memprediksi bahwa Song Kemungkinan besar bakal absen hingga libur cedera internasional akibat cederanya tersebut Cedera internasional terdekat kali ini bakal dimulai pada tanggal 24 Januari mendatang Kondisi ini membuat Song kemungkinan besar bakal absen di enam laga Tottenham hingga akhir bulan ini Enam pertandingan tersebut adalah menghadapi Morikom di Biela FA Duel lag kedua melawan Chelsea di Biela Liga Inggris serta tiga laga di Liga Inggris Saat berjumpa dengan Arsenal, Leicester City dan juga Chelsea Bayar Munchen tumbang di kandang sendiri Bayar Munchen menjamu Munchen Gladbach di Allianz Arena pada laga pekan ke-18 Bundesliga Jerman Dalton mampu memecah kebuntuan terlebih dahulu di menit ke-18 lewat terbut Lewandowski begitu mematikan di kotak penalti Namun Bayar Munchen kemudian justru lengah sesudah unggul Munchen Gladbach bisa menyamakan kedudukan di menit ke-27 Dan 4 menit berselang Gladbach bisa berbalik memimpin Sepak pocok dari Lukanets bisa dengan baik ditanduk oleh Stephen Lehner Sundulan Lehner bersarang ke pocok kanan gawang Stephen O'Re Gladbach pun unggul 2-1 di menit ke-31 Dan keunggulan Munchen Gladbach ini bertahan hingga laga usai Meskikala Bayar Munchen tetap kokoh di puncak kelasmen dengan torihan 43 poin Mereka unggul 9 angka dari Borussia Dortmund yang berada di urutan yang kedua Sementara untuk Gladbach tambahan 3 poin ini Membawa mereka ke urutan ke-11 dengan torihan 22 poin Bagus kontra spurs Chelsea tetap pilih pulangkan Saul Niguez Saul Niguez yang mendapatkan sorotan baru-baru ini berhasil menampilkan permainan terbaiknya Untuk tim papan atas Liga Inggris yakni Chelsea kontra spurs di ajang Karabagam Meski berhasil tampil mengesankan namu Chelsea Dikabarkan tetap tidak mau untuk mempermanankannya Diberitakan oleh The Express petinggi klub papan atas Liga Premier Inggris tersebut Tidak bermanat untuk mengaktifkan opsi untuk mengontraknya yang dipatok sebesar 30 juta pon Atau sekitar 584 miliar rupiah pada akhir musim nanti Itu artinya The Blues akan memulangkannya kembali ke Atletico Madrid Usai peminjamannya berakhir Sedangkan laporan tersebut menjelaskan bahwa tim asuan dari Thomas Tuchel Sudah memiliki target lain untuk dipoyong pada musim panas mendatang Sementara itu Connor Calgary yang dipinjamkan The Blues menuju Crystal Palace Dan bermain oke bakal masuk dalam rencana pelatih asal Jerman tersebut Maurizio Pochettino siap gantikan runnick di Manchester United Di bulan November yang lalu Manchester United memecat oleh Pada saat itu Pochettino disebut-sebut sebagai kandidat utama setan merah Namun pada saat itu PSG tidak mengizinkan Pochettino kembali ke Inggris Alhasil Manchester United merekrut runnick sebagai manajer interim mereka Desain mengklaim bahwa Pochettino ternyata masih tertarik untuk pindah ke Manchester United Ia dilaporkan masih menunggu manajemen Setana Merah Untuk menghubunginya untuk menjadi bos baru bagi Manchester United Pochettino dilaporkan sangat ingin menangani tim Manchester United saat ini Jadi ia masih mengharapkan tawaran dari Manchester United tersebut Menurut laporan yang ada, Kochettino menjadi manajer baru Manchester United Masih terbuka cukup lebar Karena Rangny kemungkinan besar tidak akan lanjut sebagai manajer Manchester United Sejauh ini Manchester United menunjukkan progres yang kurang baik bersama Rangny Jadi manajemen Manchester United dikabarkan Dekal mencari manajer yang baru di musim panas nanti Resmi Arsenal pinjamkan Enseli Matlineles ke AS Roma Matlineles resmi menjadi rekrutan pertama Jose Mourinho pada perusahaan transfer musim dingin ini Pemain berusia 24 tahun itu sebelumnya hanya tampil sebanyak 11 kali untuk Arsenal di musim ini Dan 8 diantaranya di ajang Liga Premier Inggris Sejauh ini Matlineles sudah tampil 132 kali untuk Arsenal di berbagai kompetisi Dengan berhasil menyumbangkan 3 gol 72 penampilan dan 1 golnya diantaranya tercipta di ajang Liga Inggris Matlineles bergabung ke AS Roma dengan status pinjaman sementara hingga akhir musim Yang berarti klub seri A Italia tersebut tidak memiliki opsi kewajiban untuk mengontraknya secara permanen Dilansir dari futbol Italia, AS Roma akan membayar hingga 1 juta euro Untuk kepindahan sementara sang pemain ke Stadio Olimpico Dengan rincian 500 ribu euro dijamin ke Arsenal dan 500 ribu euro sebagai tambahan Resmi Philippe Coutinho kembali ke Liga Inggris Barcelona resmi mengumumkan masa depan Coutinho Mereka mengkonfirmasi bahwa sang playmaker kini resmi bergabung dengan Aston Villa Menurut realis resmi Barcelona, Coutinho pindah ke Aston Villa bukan dengan status pembelian permanen Ia hanya dipinjamkan ke Aston Villa The Villa semua pinjamnya dengan durasi selama 6 bulan Villa juga mendapatkan opsi untuk mempermanenkan sang playmaker di akhir musim nanti Menurut laporan yang beredar, ada alasan mengapa Coutinho ingin bergabung dengan Aston Villa Itu disebabkan oleh sosok manajernya yakni Steven Gerrard Steven Gerrard berhasil meyakinkan Coutinho untuk kembali ke Liga Inggris Dan menjanjikannya jam permain secara reguler Tak ayal sang playmaker kini pun bersedia pindah ke Aston Villa Kepindahan Coutinho ke Aston Villa disyukuri oleh Barcelona Karena beban kecil mereka berkurang cukup signifikan PSG berada bajak Raheem Sterling Raheem Sterling merupakan pemain yang diandalkan oleh Manchester City Namun sekarang ini sang pemain tidak lagi menjadi pilihan utama The Citizen Tercatat ia baru dimainkan 11 kali sebagai starter di ajang Liga Inggris Di sisi lain masa kerja Raheem Sterling akan berakhir di Juni 2023 mendatang Agar tetapi Raheem Sterling sampai sejauh ini Juga belum ada tanda-tanda kontraknya bakal diperpanjang oleh The Citizen Situasi inilah yang dimanfaatkan dengan bank oleh klub sepak bola asal Paris tersebut Seperti yang diberitakan oleh ESPN Leonardo selaku petinggi klub raksasa Liga Brantis tersebut Sangat kegum dengan sang pemain Dan kini sedang mematau situasinya di Etihad Stadium Pemain tim nasib pak bola Inggris tersebut sebelumnya juga pernah Mengungkapkan bahwa ia tertarik bermain di luar negeri Bahkan pernyataan tersebut langsung menarik perhatian bagi Real Madrid dan juga Barcelona Namun PSG kini muncul sebagai tim yang bisa membawanya menuju Paris Zinedine Zidane siap melatih PSG musim depan Zinedine Zidane saat ini berstatus sebagai tanpa klub Sang manajer belum kembali melatih seusaha mengundurkan diri dari Real Madrid Di musim panas tahun yang lalu Zidane sendiri menjadi incaran banyak klub top aerobah Ini karena ia punya pengalaman yang sangat bagus di dunia manajerial Dilahsir dari RM6 Sport Zidane akan kembali melatih di musim 2022-2023 Ia dilaporkan akan menangani klub Perancis yakni PSG Menurut laporan tersebut PSG akan menjadi destinasi baru bagi Zinedine Zidane Dan dia diproduksikan menjadi pengganti dari Mauricio Pochettino Manajer asal Argentina itu dilaporkan akan pergi pada akhir musim nanti Ia diberitakan akan kembali ke Inggris untuk menangani Manchester United Menurut laporan tersebut Manajemen PSG dilaporkan sudah mulai bergerak Mereka saat ini sedang menggoda Zidane agar mau melatih tim mereka Zidane dilaporkan tertarik dengan tawaran dari PSG tersebut Jadi ia sedang mempertimbangkan dengan Serus untuk menangani Les Parisien De Castellino yang keresmikan kirian Trippier Setelah 2,5 tahun di Sepanyol Trippier akhirnya kembali ke ajang Liga Inggris Dia memutuskan untuk bergabung dengan Newcastle United asuhan dari Eddie Howey Trippier dikontrak selama 2,5 tahun di St. James Park Dengan demikian, sang pemain akan berada di klub setidaknya sampai tahun 2024 mendatang Newcastle United tidak menjelaskan secara rinci berapa biaya transfernya tersebut Akan tetapi media Inggris mengabarkan kepindahan ini bernilai sebesar 12 juta pounds Trippier sendiri mengaku sangat senang bisa bergabung dengan Newcastle United Dia sudah tidak bersebar untuk bermain dengan klub barunya tersebut Trippier menyatakan siap mempertahankan Newcastle United di Liga Inggris pada musim ini Meski timnya berada di jurang degradasi Dengan catatan satu kemenangan di musim ini Ia menyadari memiliki tugas yang sangat berat bersama tim barunya Ini adalah berita bola kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kutat tentang berita bola Dan akhir kata What's up